Berita terbaru hari ini, kini direstui Sule, Fran Paisal akhirnya beberkan status dengan Natalie Halsker. Komedian Sule tidak mempermasalahkan jika Natalie Halsker menjalin hubungan setelah bercerai, termasuk Fran Paisal, anak Haji Paisal. Meski merestui tindakan, Natalie Halsker jika menjalin asmara dengan pria lain, Sule mengingatkan agar berhati-hati. Memang, nama Fran Paisal terus menjadi sorotan, imbas dijodohkan dengan Natalie Halsker. Padahal, Fran Paisal juga sempat dikabarkan menjalin asmara dengan Marisa Icah. Fran Paisal kembali menceritakan kisahnya dengan Natalie Halsker. Ia pun mengatakan, baru saja membuat konten dengan Natalie Halsker. Namun, Fran mengatakan, soal kedekatan dirinya dengan Natalie Halsker dikembalikan kepada netizen. Kalian lihat sendiri saja, ungkap Fran Paisal. Ia pun mengatakan, dekat dengan Azam, lantaran dirinya sering bermain dengan Galaskai. Ia juga tidak mau komentar soal Sule yang dikabarkan memberikan dukungan atas kedekatannya dengan Natalie Halsker. Aku tidak mau komentar soal itu, ungkap Fran Paisal. Namun, Fran mengungkap status hubungannya dengan Natalie. Ia pun mengatakan, bahwa dirinya dengan Natalie Halsker hanya sebatas teman. Sebelumnya, nama Fran kini tengah menjadi perbincangan hangat. Hal tersebut terjadi karena Fran diapit oleh dua wanita yang digosipkan dekat dengan dirinya. Dalam tayangan Youtube TransTV Oficial, Fran mengakui bahwa bingung dengan sikap Marisa Icah. Ia pun mengatakan, Marisa Icah tidak mau berkomitmen. Namun, Fran merasa sikap Marisa Icah kepada dirinya sudah selayaknya pasangan. Aku harus ngabarin, kalau kemana-mana, tapi tidak belum siap komitmen, jelas Fran. Fran juga mengatakan bahwa dirinya dengan Marisa Icah sebenarnya hanya teman. Kita sama-sama sendiri, tapi ya itu, jelas Fran. Sedangkan dengan Natalie Halsker dengan Fran selalu berhubungan. Kita sering chat dan DM-an, ungkap Fran. Kemudian Fran mengatakan, bahwa Natalie Halsker dan Marisa Icah sama-sama baik. Artis Natalie Halsker juga tidak merasa cemburu dengan Marisa Icah. Aku nggak cemburu, jelas Natalie Halsker. Selain itu, Fran Pesal sebut Natalie tipe idaman. Sudah beberapa waktu terakhir ini, Fran banyak menghabiskan waktunya bersama Natalie Halsker. Bahkan, hal tersebut disebut-sebut membuat Marisa Icah cemburu. Namun, secara tidak langsung, Fran mengakui bahwa Natalie Halsker masuk dalam kriteria wanita idamannya. Menurut Fran, tipe calon istrinya, yaitu harus sayang dengan Galaskai. Harus sayang dengan Gala. Itu menurut aku yang pertama, ujar Fran. Menurut Fran, dirinya tidak bisa bersama dengan orang yang tidak mencintai Galaskai. Kedua, Fran mengaku ingin hidup bersama wanita yang baik. Penyayanglah intinya, sebut Fran. Ketiga, Fran menginginkan wanita yang bisa memasak. Udah tiga itu aja, kalau cantik itu mah urusan belakang, kata Fran. Berarti bunda Natalie paslah ya, tanya awak media. Fran juga tak bisa mengelak dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya tersenyum saat Natalie Halsker disebut cocok jadi calon istrinya. Sementara itu, Sule pun mengatakan bahwa hubungannya dengan Natalie Halsker hingga saat ini masih baik-baik saja. Mau gimana lagi? Keputusan dari pengedilan agama juga udah keluar. Jadi ya, mau gimana lagi? Sebut Sule. Bagi Sule, saat ini dirinya ingin fokus mengurus anak-anaknya. Kita sama mantan istri juga baik-baik. Kita komunikasi baik. Kata Sule. Namun Sule mengingatkan Natalie Halsker untuk berhati-hati. Hati-hati dalam melangkah dan mengambil keputusan. Saya tidak mau mencari kesalahan, kata Sule. Yang penting tahu aturannya dalam menjalin hubungan. Kalau jalini hubungan berpuluh tahun kalau nggak jodoh, ya pisah juga, kata Sule. Bagi Sule, yang terpenting baginya, ia tidak menyakiti siapapun. Di lain sisi, terjawab sudah. Setelah lelah dituding hanya numpang hidup dengan Sule. Tante Natalie Halsker akhirnya buka suara soal perceraian hingga kerja keras keponakannya selama ini. Natalie Halsker akhirnya berani buka suara soal penyebab perceraiannya dengan Sule. Meski begitu, masalah ini juga sempat terjadi di awal pernikahan Sule dan Natalie Halsker. Berbagai macam tudingan mulai dilontarkan Natalie Halsker soal alasan dirinya berpisah dari Sule. Mulai dari kisru hubungan Natalie Halsker dengan putri Delina, hingga adanya perselingkuhan yang dilakukan Sule. Namun sayangnya, kali ini, Natalie sudah tak bisa lagi menahan masalah rumah tangganya tersebut. Hingga akhirnya, kesepakatan untuk berpisah pun terjadi pada Natalie Halsker dan Sule. Natalie Halsker mengugah cerai Sule melalui pengadilan agama Cik Karang pada 3 Juli 2022. Perceraian Sule dan Natalie Halsker sendiri telah diputuskan oleh pengadilan agama Cik Karang pada Rabu 10 Agustus 2022. Hingga akhirnya, Natalie Halsker secara tegas menyampaikan apa yang mendasari keputusan bercerai. Biangkerok dari peceraian Sule dan Natalie Halsker ternyata akibat perannya sebagai istri, ibu, sekaligus kepala keluarga bagi adik-adiknya. Selepas menikah dengan Sule, Natalie Halsker mengajak dua adiknya untuk ikut tinggal bersama di rumah sang suami. Bahkan banyak orang yang menganggap adik-adik Natalie Halsker numpang hidup dengan kekayaan Sule. Sejak sebelum menikah dengan Sule, Natalie Halsker memang sudah bekerja untuk menghidupi adik-adiknya. Diduga, karena hal tersebut, kedua adik Natalie Halsker dicap numpang hidup. Dikabarkan sebagian besar keluarga Natalie Halsker tinggal di Belanda. Sementara, kedua orang tuanya telah tiada dan menjadi kewajiban Natalie Halsker untuk menghidupi kedua adiknya, Nadia dan Tasya Halsker. Jadi, semuanya di Belanda. Tinggal sendiri sama adik-adik, ujar Natalie Halsker. Aku bilang gini sama siapapun ya, yang serius sama aku. Jadi, jangan mau terima akunya aja, harus sayang sama adik-adik aku juga, ujar Natalie Halsker. Natalie Halsker menyebut dirinya sudah seperti ibu bagi kedua adiknya. Karena sama aja aku kayak janda dua anak ini, punya Tasya sama Nadia, ujar Natalie Halsker. Adik Natalie, Nadia Halsker, mengatakan, sang kakak merupakan sosok yang pekerja keras. Kakak itu sosok yang pekerja keras, tulang punggung keluarga, wanita yang kuat, ujar Nadia Halsker. Baru kini terjawab, tampaknya keluarga Natalie Halsker sejak awal memang sudah ada firasat terkait perceraian. Hattie, tante Natalie Halsker, bercerita bahwa sedari awal, dia sudah memiliki firasat bahwa hubungan keponakannya dengan Sule tidak akan bertahan lama. Saya kaget menurut hati kecil saya ini, mungkin ini sudah pasti akan berjalan seperti ini. Soal kenapa-kenapa, saya nggak tahu, pasti terjadi, saya bukan Tuhan, feeling aja, kata Hattie. Natalie, sebelum kita tahu, dia tahu duluan, kan anak ini punya kelebihan dari kecil, kata Hattie. Menurut Hattie, apapun yang dilakukan Natalie Halsker adalah untuk menghidupi anak dan adik-adiknya. Kerja, nggak cengeng dia, bisa manuver tipikal yang segala sesuatu dia bisa berjalan sendiri. Dia punya kelebihan sendiri, ucapnya. Saya yakin, dia bisa dalam segala hal, dia bisa ambil caranya sendiri, bisa dia. Sangat mampu. Memang, anak ini tercipta, Tuhan itu ada masalah apapun dia biasa aja, katanya.